Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Hoka Cielo Road Terima kasih banyak untuk Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini gak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang dibawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar gak ketinggalan, kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar dia lari. Kali ini kita kedatangan Hoka Cielo Road, ini adalah line up baru dari Hoka, dan saya semangat banget bahasnya karena saya merasakan sesuatu yang luar biasa dari sepatu ini. Jadi Hoka itu line upnya daily trainer punya, fast daily trainer punya, racer punya, kemudian max cushion punya, tapi satu line up yang menurut saya bener-bener vital tapi gak dipunyai, yaitu speed session sus. Dan kali ini Hoka mengisi kekosongan itu dengan Cielo Road, ini adalah speed session sus. Sepatu lari yang fokusnya ke speed atau jarak pendek ya, bukan untuk jarak jauh atau kenyamanan, bukan di sana, tapi lebih ke ya dipakai untuk pace tinggi, dan juga jarak yang relatif lebih pendek atau melatih kecepatan gitu ya, seperti latihan interval, mungkin tempo, dan lain sebagainya yang penting untuk melatih kecepatan. Nah, gak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu, setelah saya timbang manual di ukuran C42, Hoka Cielo Road ini ada di angka 180-an gram. Ini termasuk ringan banget, bukan sekedar ringan ya, tapi ringan banget. Biasanya sepatu standar itu di atas 250-300 gram. Kemudian saya kategorikan ringan kalau di bawah 250-200 gram, tapi ini 180, ini tuh 180, di bawah 200 gram. Ini ringan banget. Jadi, kalau dipakai untuk naikin pace tuh kayak, ya gimana ya, kayak gak ada membebani sama sekali sepatunya, malah kayak gak kerasa pakai sepatu sama sekali gitu loh, untuk beban sepatunya sendiri. Jadi, luar biasa sih untuk bebannya bisa ditekan sampai di bawah 200 gram, bahkan 180 gram. Kita lanjut ke uppernya, untuk uppernya sendiri dia bahannya adalah mesh, tapi meshnya super breathable. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk meshnya tuh, ini antara lubangnya sama permukaan yang ditutup uppernya, lebih banyak lubangnya loh. Ventilasinya lebih banyak, ini super breathable sih. Kalau teman-teman lari pakai sepatu ini kayak angin, ya gak ada yang menghalangi sama sekali, sekedar lewat aja langsung terasa dinginnya di kaki kita. Jadi, bener-bener mantep banget untuk breathable-nya. Untuk, kalau kakinya yang kebiasaan panas pakai sepatu ini, saya rasa gak bakal terasa panasnya ya. Karena ventilasinya gak bisa dibantah lagi, lubangnya teman-teman bisa lihat sendiri banyak banget, dan ini bakal dingin banget. Kemudian, dia juga lembut, nyaman, pada saat kaki saya masuk pertama kali ke sepatu ini, rasanya nyaman. Dan, walaupun dia kayak racing fit ya, kayak lebih fit-nya itu kayak agak rapat karena memang speed shoes. Speed shoes itu harusnya seperti itu, jadi jangan longgar. Karena kita butuh sesuatu yang mantep di bagian uppernya untuk mengikat biar gak banyak goyangan gitu ya. Meskipun demikian, sebenarnya untuk kategori speed shoes dibandingkan speed shoes yang lain, dia gak termasuk yang sempit banget ya. Jadi, termasuk lumayan sih untuk uppernya termasuk longgar dibandingkan dengan speed shoes yang lain. Dan dia, strukturnya itu walaupun lemes, tapi ada yang warna hijau-hijau ini, dia memberikan apa ya, kayak struktur tambahan. Tapi, lembut juga sebenarnya, cuman biar gak letoy untuk di bagian uppernya gitu ya, tetap bisa membentuk kaki kita dengan baik. Oke, kita lanjut ke bagian lasing sistemnya. Untuk lasing sistemnya sendiri sebenarnya simple banget sih, gak ada aneh-aneh tali sepatunya juga. Saya suka bahan tali sepatu yang seperti ini, dia cukup lebar tapi gak yang tipis banget dan ada kayak, apa ya, ada padding-nya dikit gitu, biar kalau di tali itu mantep dia. Tapi, secara keseluruhan overall untuk lasing sistemnya simple, tidak ada hal-hal yang spesial sih menurut saya. Kemudian lanjut ke bagian tangnya. Tangnya sendiri, bagian uppernya seperti ini, kalau tangnya juga hampir sama. Jadi, intinya, breathable-nya itu sampai ke bagian dalamnya. Jadi, tangnya itu lembut banget, kayak gak ada apa-apa ya, gak ada struktur, gak ada padding sama sekali, udah pokoknya dia, dan gak gasetet tang, gak ada sabuknya sama sekali. Di dalamnya sini, gak ada sabuknya sama sekali. Jadi, dia bergerak bebas aja, cuma pada saat saya pakai, cukup bisa membantu bersinergi dengan lasing sistemnya, dan memberikan lockdown yang cukup menurut saya di upper sepatu ini. Jadi, gak goyangannya itu gak terasa secara signifikan menurut saya ya. Jadi, untuk tangnya juga, saya demen banget sama tangnya, enak banget dan terasa banget ringannya. Kemudian lanjut kita ke bagian kolarnya. Untuk kolarnya sendiri, minimalis banget ala spitsus, seperti spitsus yang lain. Jadi, ada padding-nya sedikit di bagian dalam, kanan-kirinya aja. Kalau untuk bagian luarnya sini, ini kayak lemes-lemes gitu, ini kayak mengkerut-mengkerut gitu ya bahannya. Karena memang dia lemes banget, lembut, memberikan tekanan yang minimal kepada mata kaki. Jangan sampai mata kaki kita itu kena gitu ya, karena di atas ini juga lembut, jadinya bakal, ya gak bakal ada masalah sih. Di pemakaian pertama, saya juga aman banget dan bekerja dengan baik. Untuk di bagian heel counternya, heel counternya di sini ada struktur yang cukup lebar sebenarnya, tapi strukturnya itu gak yang kuat atau kokoh banget. Jadi, tetap lembut tapi lebar gitu ya. Jadi, mulai dari sini sudah ada strukturnya di sini, nah sampai ke atas ini ada struktur tambahannya. Kalau yang depan sini kan gak ada ya, lemes, kemudian yang belakang sini ada tambahannya gitu. Biar untuk mencengkram heel kita, biar gak gampang keangkat, karena kalau keangkat gak bakal enak banget lari. Kalau heel slip itu berbahaya, apalagi speed sues, upper fit itu bener-bener vital. Kalau upper fitnya gak enak, speed sues itu, waduh, bisa berbahaya bahkan sampai cedera. Karena kita pasti pakai sepatu ini untuk kecepatan yang tinggi. Dan juga kalau butuh gesit, sepatu ini harusnya bisa menghandle. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, stack-nya gak terlalu tinggi ya, teman-teman bisa lihat. Walaupun pendek, tapi nyamannya menurut saya tetap terasa dia pakenya PB foam. Dan setelah saya ukur manual, PB foam-nya ini ada di angka 30-an ke atas, hampir 35-an gitu ya. Itu standar, tengah-tengah. Cuman kalau PB foam ini karakternya dia, walaupun nyamannya menurut saya tetap dapet, tapi lebih ke responsifnya yang mantep banget. Energy return-nya luar biasa sih menurut saya. Dan PB foam-nya yang dipakai di sini, karakternya mirip-mirip sama yang dipakai di Rocket X2. Sepatu premium-nya dari Hoka yang dipakai di Racing Shoes-nya gitu ya. Dan itu berkolaborasi dengan carbon plate kalau di Rocket X2, dan itu mantep banget untuk energy return-nya. Dan di sepatu ini gak ada carbon plate-nya ya, jangan salah sangka. Sepatu ini tidak ada carbon plate-nya, dia murni speed sus untuk dipakai speed training. Jadi ini luar biasa. Dan untuk midsole-nya sendiri, walaupun termasuk nyaman, tapi tetap bisa stabil karena stack-nya yang cukup pendek. Ground contact-nya itu kerasa banget ya. Ground contact-nya kerasa karena memang ya stack-nya gak tinggi, jadinya pasti ground contact-nya terasa gitu ya. Tanahnya itu kerasa. Dan ini walaupun gak ada carbon plate-nya, tapi teman-teman coba lihat ya. Bakal saya tekuk nih sepatunya. Bakal snappy banget. Nah, ini tuh apa ya? Ini snappy banget loh. Jadi kalau teman-teman pakai sepatu ini tuh apa ya? Gak ada carbon plate-nya, tapi energy return-nya dapet gitu. Foam-nya emang luar biasa lah untuk PB foam yang ada di Hoka, si Low Road ini bener-bener bisa menunjang. Kalau pengen dipakai kenceng, itu kayak gak ada usaha yang lebih untuk bisa menaikkan pace-nya gitu ya. Kalau pertama kali pakai, saya gak jauh sih, sekitar sepuluhan kilo kayaknya. Tapi saya pakai berbagai macam pace, mulai dari pace 6, 5, 4, bahkan sampai 3. Dan pace 3 pun gak ada masalah sepatu ini. Sepatu ini untuk midsole-nya sendiri cocok banget buat intervalan di track itu mantep banget ya. Sebenernya si Low ini juga ada versi spike-nya yang ada pakunya gitu. Tapi kalau ini versi road-nya ya. Jadi untuk midsole-nya sendiri ya memang sesuai dengan peruntukannya sih. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya yang berwarna-warni ini. Yang berwarna hijau dan orange adalah rubber-nya. Tumpuan utama atau ya itu yang menjaga midsole-nya biar gak gampang kegerus. Kasihnya gak terlalu tebel-tebel banget. Cuman menurut saya untuk kategori speed-sus ini termasuk lumayan gitu ya. Jadi gak yang pelit-pelit banget. Tapi hampir, ya bisa dibilang hampir lebih dari 50% di cover oleh rubber-nya. Jadi saya rasa terlindungi dengan maksimal. Dan di tempat-tempat yang memang sudah kita butuhkan banget untuk ditutupi oleh rubber gitu ya. Untuk traksinya sendiri cukup bagus. Grip-nya cukup bagus. Dan saya tidak ada permasalahan di pemakaian pertama. Cuman saya pakainya di aspal aja. Enggak di aspal basah juga gak saya pakai. Di tanah juga gak saya pakai. Tapi di first run saya cukup puas dengan kerja dari outsole sepatu ini. Agak susah nyari kekurangan sepatu ini karena kalau di segmen speed-sus saya bisa dibilang ini adalah standar baru dari speed-sus. Hoka mengeset standarnya tinggi banget. Jadi brand lain kalau mau nyetak speed-sus mungkin harus berkaca atau menyaingi cielo root ini ya. Karena ini luar biasa kalau dipakai untuk speed-sus. Kalau saya sendiri bakal pakai sepatu ini untuk interval, speed training jelas. Tempo masih akan saya pakai. Kalau long run jelas gak bakal saya pakai ya. Karena supportnya untuk long run sendiri menurut saya masih kurang. Kemudian kalau easy run juga bukan peruntukannya. Terus kalau untuk 12 menit, wah ini bakal jadi andalan saya banget. Kemudian 5K, bahkan sampai 10K saya bakal masih pakai sepatu ini. Tapi yang pasti bakal saya pakai ini adalah 12K, eh sorry 12 menit dan juga 5K. Kalau 10K mungkin masih ada opsi lain yang bakal bisa dipilih gitu ya. Tapi ini sepatu luar biasa sih. Cuman kalau teman-teman nyari sepatu yang empuk, buat nyantai, buat pelan-pelan, atau jarak jauh, bukan ini sepatunya. Jadi jangan sampai salah bahwa sepatu ini memang peruntukannya untuk speed size and shoes. Untuk sizing-nya sendiri, saya biasa pakai 42. Dan di sepatu ini juga pakai 42. Jadi true size, gak kekecilan, gak kebesaran. Jadi pas banget kalau saran saya sih tetap true size aja. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pengalaman menggunakan Hoka Cielo Road. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.